Intro Pemirsa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas Pada Maret 2022 dilaporkan tumbuh 13,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year Menjadi 7.810,9 triliun rupiah Pertumbuhan uang beredar Maret 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2022 sebesar 12,8% Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta Seperti dikutip dari kantor berita antara mengatakan bahwa perkembangan M2 dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit Sebesar 18,7% YOY dan uang kuasai sebesar 6,9% YOY Pertumbuhan M1 lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 18,3% Yang disebabkan karena pertumbuhan beredarnya uang kartal dan tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu Peredaran uang kartal pada Maret 2022 tercatat sebesar 792,6 triliun rupiah atau tumbuh 14,5% YOY Lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 14,0% YOY Didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat karena penurunan penyebaran COVID-19 Erwin melanjutkan tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu menjadi 2,97,4 triliun Pada posisi laporan atau tumbuh 14,0% YOY Meningkat dibandingkan Februari 2022 yakni tumbuh 18,7% YOY Adapun pertumbuhan M2 pada Maret 2022 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit pada Maret 2022 tumbuh 6,4% Meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1% Sementara itu ekspansi keuangan pemerintah melamat tercermin dari menurutnya Menurutnya pertumbuhan tagihan bersih kepada pemerintah pusat menjadi sebesar 27,9% YOY Lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan Februari 2022 sebesar 42,7% YOY Di sisi lain aktif luar negeri bersih terkontraksi 1,5% YOY Berbeda dengan bulan sebelumnya yang tumbuh positif 1,4% YOY Balipos melapor